Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam podcast dari Korbu Zer, Musa Jafar pernah mengatakan bahwa hukum musik adalah halal Orang itu banyak yang mempermasalahkan pernyataanku disini bahwa musik itu halal Bayangin Musik udah dari jaman dulu ada ya Makanya musik itu halal Jadi musik itu halal Jadi musik itu halal Parahnya lagi, Musa Jafar malah menertawakan orang yang masuk neraka karena musik Gitu gue bayangin orang berdakwah pake musik kemudian masuk neraka gitu Kenapa? Karena musik kan gak keren banget Yang disana karena membunuh kan ya Karena narkoba Lu karena apa? Karena musik Dan gue berdakwah, udah berdakwah Lu karena musik lagi Saat diundang Roma Irama Musa Jafar kembali mengatakan Bahwa hukum musik adalah halal Yang lebih membangunkan lagi adalah Musa Jafar baru mengatakan Bahwa dalir hukum musik halal adalah karena adanya Roma Irama Naudzubillah min zalik Baik barangkali Last statement Mip untuk Generasi muda Last statement sebenarnya Ini statement yang selalu sering saya bawa Di mana-mana Bang Haji Bahwa saya sering Menjawab mereka yang bilang Musik itu halal apa? Halal nanya Saya selalu bilang Kalau dalil itu sudah saya jelaskan di berbagai tempat Tapi saya selalu bilang Bahwa musik itu halal Karena Indonesia punya Haji Roma Irama Ini bukan karena disini Bang Haji Ini bukan karena disini Kemarin saya di tempatnya Dediko Buzet Saya juga jelaskan Musik itu bilang haram karena Dalilnya biasanya surat lukman Diidentikan dengan perkataan sia-sia Bang Haji Roma Irama bukan cuma gak sia-sia Menjadikan musik sebagai media dakwah Di hadis didingkan dengan kemaksiatan Bang Haji Roma Irama mengajarkan kepada kita Dengan musik kita taat Jadi Kalau ada yang nanya Ada yang nanya Apa Bip? Dalil musik halal Haji Roma Irama Bukan cuma seperti ini Bang Di berbagai tempat saya ingin Baik-baik Jazakumullah Bip Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melihat dari sesat Husein Jafar tadi Maka tak heran Jika Ustaz Isus Ramli mengatakan Bahwa alusuna wajah ma'ah Tidak boleh menyediakan Husein Jafar Sebagai rujukan Jadi kalau kita perhatikan Dari podcast-podcastnya Apa namanya ya Postingan-postingannya Postingan video ini Juga latar belakangnya Husein Jafar Al-Habbar ini Orang Syiah dan Jibra A'lusun Ahwal Jawa Tidak boleh menjadikan orang Seperti dia sebagai rujukan Apalagi memang Sepertinya bukan ahli ilmu Dari omongan-omongannya itu Banyak akal-akalan Tidak ada ilmu Saya kira seperti itu Memang aklam Kau Al-Fatihah Al-Fatihah